Intro Gara-gara dokumen rahasia bocor, Aidit dan Hairul Saleh nyaris baku hantam di istana Begitulah yang terjadi pada tahun 1964 Aidit yang dimaksud adalah Dipanusantara Aidit atau DN Aidit Dia Ketua PKI Sementara Hairul Saleh tak lain adalah petinggi partai murba yang sedang dipercaya menjadi Wakil Perdana Menteri atau Waperdam Lalu seperti apa ceritanya? Sampai Aidit dan Hairul Saleh itu nyaris baku hantam di istana negara, simak ceritanya Dikutip dari buku, Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar belakang, aksi dan penumpasannya Yang disusun Sekretariat Negara Republik Indonesia Pada tahun 1963 tersiar adanya dokumen CCPKI yang berisi program rahasia yang berjudul Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa ini Program itu berupa program jangka pendek yang berisi penilaian situasi dan rencana aksi untuk mewujudkan tujuan akhir PKI Dalam dokumen itu PKI menyatakan bahwa revolusi Agustus tahun 1945 telah gagal dan belum selesai Dikatakan gagal sebab revolusi itu tidak dipimpin oleh orang-orang komunis Revolusi hanya dianggap selesai apabila di Indonesia sudah terwujud demokrasi rakyat Oleh karena itu, revolusi perlu disiapkan dengan cara merebut pimpinan dari tangan kaum borjuis Dalam dokumen tersebut dinyatakan pula bahwa PKI menilai dirinya sudah kuat dan merasa semua golongan sudah ada di pihaknya Dokumen rahasia PKI itu ditemukan oleh anggota Partai Murba Lalu oleh Wakil Perdana Menteri 3H Erul Saleh yang juga seorang tokoh Partai Murba Dokumen itu diserahkan kepada Ketua Umum DPP PNI Ali Sastro Amijoyo Selanjutnya, dokumen itu dipaparkan dalam sidang kabinet pada awal bulan Desember tahun 1964 Ketika itu, Ketua PKI, DN Aidit membantahnya dan dengan berbagai dalih mengatakan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen palsu Buatan kaum Trotskis yang dibantu kaum Nekolim berusaha untuk menghancurkan PKI Ketika itu, Erul Saleh dan Aidit nyaris baku hantam Tapi kemudian ditengahi oleh Presiden Soekarno Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di istana untuk didamaikan Menurut buku, gerakan 30 September pemberontakan Partai Komunis Indonesia Tersiarnya dokumen rahasia itu menyebabkan makin meningkatnya ketegangan politik Karena partai-partai lain makin mencurigai perilaku PKI PKI tetap berusaha meyakinkan Presiden Soekarno bahwa dokumen itu palsu Untuk meredakan ketegangan Presiden Soekarno memanggil para pimpinan partai politik ke istana Bogor Dan memerintahkan mereka menyusun sebuah rumusan untuk menyelesaikan masalah persengketaan antar partai Pada tanggal 12 Desember tahun 1964 Sepuluh partai politik menandatangani sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Bogor Deklarasi itu dianggap sebagai cetusan kebulatan tekad Partai-partai dihadapan pemimpin besar revolusi Bung Karno Soal dokumen rahasia tidak disebut-sebut dalam deklarasi itu Dan dengan demikian masalahnya dianggap selesai Lima hari sesudah Deklarasi Bogor ditandatangani Presiden Soekarno membubarkan badan pendukung Soekarnoisme, BPS BPS adalah sebuah badan yang bertujuan untuk membumikan ajaran Presiden Soekarno yang dibentuk oleh elemen Terutama dari murba yang anti-PKI dan yang sangat gigih menentang aksi-aksi PKI Karena itulah, PKI menganggap BPS sebagai musuh Berbagai cara dilakukan PKI untuk menghancurkan BPS Cara yang dipakai PKI adalah dengan membuat fitnah bahwa BPS sengaja dibentuk untuk menyelewengkan ajaran Presiden Soekarno Dan bahkan berusaha memusnahkan ajaran Presiden Soekarno Terhadap munculnya BPS tersebut Presiden Soekarno menyatakan bahwa Sungguh menggelikan ada orang yang mengaku menyebarkan ajaran Soekarno Tapi hanya menganjurkan samen bundeling Van Ale Krahten saja Bukan Van Ale Revolutionair Krahten Yang dikorup hanya kata revolutionair Justru kata yang menunjukkan jiwa daripada ajaran revolusi Dengan pertimbangan seperti itu Presiden Soekarno membubarkan BPS Setelah BPS bubar Sasaran PKI berikutnya adalah Partai Murba Hal ini erat kaitannya dengan tindakan Hairul Saleh Salah seorang tokoh Partai Murba yang telah menyiarkan sebuah dokumen Yang menggambarkan program rahasia PKI Cara yang dipakai untuk membubarkan BPS dipakai pula oleh PKI Yakni mempengaruhi Presiden Soekarno agar membekukan Partai Murba Tanda-tanda akan dibubarkannya Partai Murba Sudah tampak pada pidato Wakil Perdana Menteri 1 Subanrio pada tanggal 4 Januari tahun 1965 Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Harian Duta Masyarakat Subanrio mengatakan Bahwa tahun 1965 adalah tahun gawat Tahun kristalisasi Jangan terkejut jika saya katakan bahwa dalam tahun 1965 Akan ada orang-orang yang tadinya teman seperjuangan jadi lawan Akan rontok Karena tidak bisa mengikuti jalannya revolusi Benar saja Pada keesokan harinya Pada tanggal 5 Januari tahun 1965 Keluarlah keputusan Presiden mengenai pembekuan kegiatan Partai Murba Menurut buku Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Kejadian-kejadian sekitar akhir 1964 dan awal 1965 Merupakan gambaran menghebatnya upaya PKI dalam mewujudkan Pematangan situasi revolusioner Melalui serangan-serangan gencar yang ditujukan kepada lawan-lawan politiknya Dengan berbagai jargon-jargon politik seperti Komunistofobi dan Kabir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!